AKP Dadang Iskandar, polisi penembak polisi di Polres Solok Selatan dipastikan tidak mengalami gangguan jiwa. AKP Dadang dalam kondisi sehat dan normal saat diperiksa Propam Polda Sumbar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono menegaskan, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar yang menembak juniornya tidak mengalami gangguan mental. Suharyono menyebut saat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Bit Propam Polda Sumbar, kondisi AKP Dadang dalam kondisi sehat. Kapolda menambahkan, pelaku melakukan penembakan dalam kondisi sadar. Bahkan, usai melakukan peristiwa keji tersebut, AKP Dadang masih menyetir mobil sendiri ke Kota Padang. Atas perbuatannya, AKP Dadang dijerat pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sekarang terekspos kondisinya, misalnya dalam melakukan kegiatannya, mungkin dia dalam keadaan stres atau gangguan mental, itu tidak ada. Saya tekankan, saya jelaskan, saya pastikan tidak ada. Dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan pidananya itu. Kalau tadi disebut Pak Arief, saat mengekskusi itu dalam keadaan sadar dan sehat. Sampai ke Kolda, dia dalam keadaan sehat. Kalau dia gangguan mental, tidak sehat, tidak mungkin dia nyetir sendiri dari Selatan sampai ke Kolda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.